Kopsu Rimo Polri tahun 2017 dalam suasana hikmat dan penuh kebersamaan. Kopsu Rimo Polri adalah satuan elit kepolisian yang telah berkontribusi aktif bagi bangsa dan negara Indonesia semenjak masa perjuangan kemerdekaan. Karena itu keberadaannya tidak akan pernah bisa dilakukan. Berawal dari masa penjajahan Jepang yang membentuk satuan pasukan berkemampuan militer yang terlatih. Berdisiplin tinggi dan terorganisir dengan sangat baik dan dikenal dengan sebutan Tokubetsu Ketsatsukai. Pasukan inilah yang menjadi cikal bakal Rimo Polri. Dimana pasca kekalahan Jepang kepada sekutu yang ditani berganti nama menjadi mobil brigade atas inisiatif waka Polri saat itu Komisaris Polisi Tingkat 1 Sumarto. Ikut serta dalam berbagai operasi penumpasan, pemberontak dengan berbagai ukiran prestasi yang membanggakan. Sehingga pada tanggal 14 November 1961, Presiden Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, menganugerahkan tiyana utama sebagai penghargaan tertinggi pemerintah atas pengabdian mobil brigade. Penghargaan tersebut bangsa dan negara Indonesia. Segenap personil korps Brimo Polri yang saya banggakan. Ukiran prestasi yang telah ditorehkan oleh korps Brimo Polri dimanapun bertugas, hendaknya menjadi motivasi untuk mempertebal semangat pengabdian.